Ini tuh yang bikin heboh itu dari netizen sendiri, komen-komen orang, belum di lebay-lebayin, jatohnya jadi fitnah. Ya, kasihan aja gitu ngeliat. Dia sabar banget sih ngadepin aku. Imbas dari skandal dugaan perselingkuhan dengan Randy, apapun yang berkaitan dengan Syahnas semakin dikulik. Sejumlah video masa lalu Syahnas pun belakangan kemali viral di media sosial. Salah satunya saat adik Rafi Ahmad itu dihipnotis oleh Uyakuya. Saat menjadi bintang tamu dalam program TV Pagi-Pagi Happy Trans TV beberapa waktu lalu, dihipnotis oleh Uyakuya, Syahnas pun menguak isi hati dan unik-uniknya mengenai sang suami, yaitu J.J. Govinda. Di dalam sebuah tayangan video tersebut, dirinya dihipnotis oleh Uyakuya. Wanita 29 tahun ini mengakui sikap penyabar sang suami. Berbeda usia hingga 10 tahun, membuat Syahnas merasa nyaman dengan sikap super sabar suaminya yang tanpa lelah mengerti. Bahkan ketika moodnya sedang tidak teratur, J.J. dianggap mampu meredam sisi emosi dirinya yang terkadang marah tanpa alasan. Dia sabar banget ngadapin aku, yang kadang suka marah-marah gak jelas, ujar Syahnas. Sebelum isu perselingkuhannya dengan Randy tersebar, rupanya hubungannya dengan sang suami juga berawal dari hal yang sama. Masih di acara yang sama serta disaksikan langsung oleh J.J., artis yang kerap disapa nanas ini mengaku jika ia kenal dan dekat dengan J.J. ketika masih menjalin hubungan dengan Juan Christian. Juan adalah seorang pria yang pernah menjalin hubungan asmara dengannya dan juga seorang aktor sinetron dari FTV. Tapi kan waktu lo sebelum sama J.J., lo lagi pacaran sama Juan yang artis sinetron itu ya? Tanya Uya Kuya. Uya pun mencoba menelisik lebih jauh tentang hubungan tersebut yang ternyata Syahnas direbut ketika masih berhubungan dengan Juan. J.J. yang ngerebut kamu dari Juan gak? Iya atau tidak? Tulisi Uya. Iya, jawab nanas dengan singkat. Lebih lanjut, ibu dua anak ini pun mengaku jika masih pacaran bersama dengan Juan, ia memiliki perasaan suka pada J.J. Jadi waktu lo sama Juan, lo suka sama J.J. Tanya Uya Kuya. Iya, jawab nanas dalam kondisi direlaksasi. Seperti yang kita ketahui, jika kedekatan Syahnas dan J.J. dimulai ketika keduanya berada di dalam sebuah acara musik. Hingga pada akhirnya hubungan mereka terus berlanjut dan menikah pada tahun 2018 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!